Mungkin kaitannya dengan itu pertama ingin saya tanya, apa sih yang Kang Emil anggap ini ada yang belum saya bereskan di Jawa Barat selama lima tahun memimpin ini? Ya, pertama dalam kepemimpinan pasti ada plus minus lah ya. Tapi selama lima tahun saya itu sudah membawa 528 perubahan. Dari ukuran 528 penghargaan kan? Dari penghargaan birokrasi, infrastruktur, lain-lain. Jadi itu proses yang panjang, 528 itu ada gagasan, ada eksekusi, ada evaluasi, dan lain sebagainya. Jadi saya akan mengakhiri dengan warisan sebanyak itu. Nah tentulah belum selesai, karena namanya pembangunan tidak akan pernah selesai. Setiap pemimpin menentukan kilometer baru kan, ibaratnya ya. Pemimpin pertama kilometer 0 sampai 100, Bung Karno kan. Nanti kilometer 100 sampai 300, dan pemimpin seterusnya. Jadi tidak ada istilah selesai. Maka yang kurang-kurang dari evaluasi kita, karena kita ini adalah pemimpin yang dirampok COVID. Oh iya, dua tahun ya Kang? Itu masyarakat suka lupa. Seolah-olah mengevaluasi akhir masa jabatan seolah-olah normal. Padahal nggak normal. Jadi banyak janji-janji yang tidak tereksekusi secara maksimal. Salah satu yang masih kurang dari evaluasi dengan warga adalah urusan infrastruktur jalan. Memang viral se-Indonesia ya. Dicek se-Indonesia Pak, Kangde ya. Itu memang jalan bermasalah. Tapi Jawa Barat tidak masuk 15 besar yang jalan rusak. Ada di 18 lah. Nah itu yang akan saya perbaiki di tahun ini. Sampai akhir Desember. Kemudian anggaran 2024 masih kita desain. Itu juga akan banyak ngurusin infrastruktur jalan. Kemudian yang menjadi top of mind warga adalah selalu saat krisis tidak krisis yang namanya lapangan pekerjaan. Selalu menjadi perhatian warga. Nah itulah kenapa kita mendorong investasi supaya tinggi. Dan kita tertinggi selama lima tahun terakhir ya. 175 triliun masuk, 1 triliun sama dengan 1.008 pekerjaan. Nah jadi urusan kesejahteraan itu urutannya tiga. Yang paling ekstrim dikasih subsidi, bansos gitu ya. Yang tengah dengan investasi supaya lapangan pekerjaan hadir. Yang tertinggi adalah memotivasi jadi wira usaha. Nah urutannya begitu. Tiga-tiganya kita urus. Yang ekstrim bansos kita urus, lapangan pekerjaan kita urus, menaikkan wira usaha kita urus. Tapi dari semua pencapaian kalau boleh saya nyebut satu aja. Dari 500 yang banyak itu. Saya berhasil menghilangkan seribu desa miskin menjadi nol. Oh Jawa Barat. Dalam 4 tahun. Dalam 4 tahun. Makanya dapat penghargaan dari presiden. Jawa Barat itu berarti di Indonesia rangka berapa ya? Kalau disebut nilai kemiskinan. Untuk di Jawa paling bagus ya setelah DKI ya? Iya saya enggak hafal rankingnya. Cuman tentu masih ada lah ya. Dan masih kita perbaiki. Dan prestasi berhubungan dengan itu juga adalah penanganan stunting terbaik di Pulau Jawa adalah Jawa Barat. Karena kita ngebut semua dinas di Jawa Barat ini harus ngurus stunting. Jadi stunting ini bukan hanya urusan dinas kesehatan, dinas pendidikan, peluhpunya semua dikeroyok. Makanya kita turun 4% per tahun. Jadi tinggal 4 tahun sampai 5 tahun insya Allah jabar zero new stunting. Kamil, ini program namanya Jujur Di Jujuran. Jujur nih Kang Emil. Dengan kondisi ini, Kang Emil ingin melanjutkan enggak? Atau ya biar yang lainnya melanjutkannya atau gimana? Panggilan jiwanya nih sebenarnya. Jadi saya itu diberi statistik yang bagus Kang. Betul di Jawa Barat. Jadi kita kan melakukan survei kepuasan publik bulan April. Yang puas dan cukup puas itu 90,6%. 90,6%. Yang tidak puas 6%. Artinya mayoritas mengapresiasi lah ya. Kedua, dari angka itu. Enggak mungkin sempurna puas semua kan? Oh, enggak mungkin. Dan pasti enggak masuk akal. Dari angka itu yang ingin saya gubernur jabar lagi 70%. Nah artinya di depan mata, survei paling bagus, apresiasi paling tinggi ya pasti melanjutkan. Jadi gubernur Jawa Barat relatif terkuasai. Yang saya tidak duga, survei DKI ranking 1. Kan mungkin Kang Deddy monitor ya. Tahu-tahu ya. Padahal enggak pernah masang baliho. Enggak pernah belusukan di Jakarta. Enggak pernah belusukan sedikit pun. Ada yang belusukan loh di Jakarta ya. Saya emang enggak. Tapi yang satu. Artinya apa? Jangan-jangan warga Jakarta mengkonsumsi saya via mensos kan? Itu kesimpulannya. Karena saya enggak ada pergerakan kan? Nol. Nah terus yang nasional juga konsisten lah ya. Di ranking 4, Cawapres ranking 1 gitu. Jadi saya fokus yang pasti, itu gubernur jawab jiru 2. DKI kalau ada dinamika setelah Februari. Kalau nasional saya masih taat sesuai dengan takdir saya masuk Golkar. Di mana Partai Golkar kan perhari ini mengusung Pak Air Langga. Jadi saya mendukung Pak Air Langga. Terima kasih telah menonton.